Kitab Keluaran, Pasal 5 Beban Bangsa Israel diperberat Sesudah mengemukakan semua itu dihadapan para penatua, Musa dan Harun menghadap Fir'aun. Mereka berkata kepadanya, Kami membawa pesan dari Yahweh, alah Israel. Ia berfirman, Biarkan umatku pergi supaya mereka dapat mengadakan suatu upacara ibadat di Padanggurun untuk menyembah aku. Oh iya, sahut Fir'aun, siapakah Yahweh sehingga aku harus menaati dia dan membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak kenal Yahweh dan aku tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Tetapi Harun dan Musa mendesak. Alah orang Ibrani telah menemui kami, kata mereka. Kami harus pergi ke Padanggurun sejauh tiga hari perjalanan untuk mempersembahkan kurban kepada Yahweh, alah kami. Apabila kami tidak menaati dia, kami akan binasa oleh penyakit atau oleh pedang. Kalian kira, siapakah kalian ini? Bentak Fir'aun. Sehingga berani mengalihkan perhatian orang-orang itu dari pekerjaan mereka. Kembalilah ke pekerjaan kalian. Pada hari itu juga, Fir'aun memberi perintah kepada para pengawas dan petugas yang mengatur pekerjaan orang-orang Israel itu begini. Jangan memberi jerami lagi kepada orang-orang itu untuk membuat batu bata. Tetapi hasil pekerjaan mereka tidak boleh berkurang jumlahnya. Karena rupanya mereka kurang pekerjaan sehingga masih sempat bercakap-cakap tentang keinginan mereka pergi ke Padanggurun untuk mempersembahkan kurban bagi alah mereka. Tambahi beban mereka supaya mereka bekerja lebih keras lagi sehingga mereka tidak akan mendengarkan kata-kata dusta dari Musa dan Harun. Maka berkatalah para pengawas dan petugas itu kepada orang-orang Israel. Fir'aun telah memerintahkan agar kamu tidak lagi diberi jerami. Pergilah mencarinya sendiri. Tetapi kamu harus tetap menghasilkan batu bata sebanyak yang biasa. Maka orang-orang Israel pergi berpencar untuk mencari jerami. Para pengawas itu berlaku kejam. Jumlah hasil pekerjaanmu setiap hari harus tetap sebanyak yang biasa. Perintah mereka. Lalu mereka mencambuki para mandor orang-orang Israel. Mengapa kamu tidak memenuhi jumlah yang sudah ditetapkan. Baik kemarin maupun sekarang. Bentak mereka. Mandor-mandor itu menghadap Fir'aun dan memohon. Jangan memperlakukan kami seperti ini. Kami tidak lagi diberi jerami. Tetapi kami diharuskan membuat batu bata sebanyak yang biasa. Dan kami dibukuli. Bukan karena kesalahan kami. Para pengawas itulah yang bersalah. Karena tuntutan mereka keterlaluan. Di luar kesangkupan kami. Tetapi Fir'aun menjawab. Kamu pemalas. Rupanya kamu kurang pekerjaan. Sehingga kamu berkata. Izinkan kami pergi untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kembalilah ke pekerjaanmu. Kamu tidak akan diberi jerami lagi. Tetapi jumlah hasil batu bata harus sama seperti biasa. Para mandor itu menyadari bahwa kedudukan mereka benar-benar sangat susah. Ketika mereka diperintahkan untuk membuat batu bata sebanyak yang biasa tiap-tiap hari. Bangsa Israel mengeluh. Musa berdoa. Di luar istana para mandor itu bertemu dengan Musa dan Harun yang sedang menanti mereka keluar sesudah menghadap Fir'aun. Mereka menyempahi kedua orang itu. Semoga Allah menghakimi kalian. Karena kalian telah membuat nama kami busuk di hadapan Fir'aun dan bangsanya. Kata mereka. Dan karena kalian telah memberi mereka alasan untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Tuhan. Kata Musa. Mengapa engkau memperlakukan umatmu sendiri sekejam ini? Mengapa engkau mengutus hamba apabila engkau akan membuat mereka menjadi sengsara seperti ini? Sejak hamba menyampaikan pesanmu kepada Fir'aun. Raja itu malah menjadi semakin kejam terhadap mereka. Dan engkau sama sekali tidak membebaskan mereka. Terima kasih telah menonton.